Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia bahas upaya peningkatan kerjasama Indonesia dan Malaysia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MOU mengenai wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang akan selesai pada tahun ini. Pertemuan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kedatangan Anwar Ibrahim pun disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan dan penanaman pohon bersama. Gak cuma itu, sebelum memulai agenda bilateral resmi, Presiden juga nampak menyopiri Anwar Ibrahim keliling kebun Raya Bogor. Dalam keterangannya, Perdana Menteri Malaysia ini bilang hubungannya dengan Indonesia cukup spesial dan sentimental. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terumbang ambing, gerita, Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Anwar Ibrahim sendiri berkunjung ke Indonesia selama dua hari sejak Minggu 8 Januari 2023. Ini menjadi kunjungan pertamanya setelah jadi Perdana Menteri November 2022 lalu. Ia dijadwalkan membahas sejumlah persoalan dengan Presiden Jokowi Dodo. Mulai dari investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, pekerja migran, perbatasan, hingga masalah keamanan. Nah, soal wilayah perbatasan, kedua pemimpin negara ini pun sudah bersepakat membuat keputusan finalnya di tahun ini. Mengenai perbatasan, tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU, perbatasan darat segmen sebatik dan segmen sinapat sesai dapat ditandatangani tahun ini. Dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka, bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Sementara itu, buat perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, Presiden juga mendorong diterapkannya One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sana. Dalam pertemuan ini, juga ada 11 Letter of Intent atau LOI alias Surat Pernyataan Minat untuk Berinvestasi di Proyek IKN Nusantara. Belasan dokumen ini diteken investor atau sektor swasta Malaysia dan telah diserahkan ke Badan Otorita IKN. Sektor swasta ini diantaranya bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, hingga properti. Selanjutnya, Anwar Ibrahim pun berharap Presiden Jokowi juga bisa segera ke Malaysia untuk menindaklanjuti sejumlah kesepakatan yang sudah dilakukan.